Bisa gak Tuhan yang maha-mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya sampai dia gak mampu ngakain? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Tapi balik lagi, dia tidak akan menganggar keilahian dia dengan sifatnya yang lain. Sehingga nanti pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa? Pertanyaan beliau itu kalau gak salah, malah belurusnya nih kodondi ya. Kodondi itu sering baca Bible kan awalnya, betul ya? Awal, mau sebelum hijrah ya? Iya. Sebelum hijrah, gue belajar ulang ceritanya. Oke. Baca ulang lah ceritanya lah. Gara-garanya apa bisa tiba-tiba ke sana gitu loh? Gara-garanya gini, jadi waktu itu kan ada jaman-jamannya almarhum Syekhamedidat. Kalau pernah denger. Iya, Ahmad Didat tau gurunya Jakir Naik. Jakir Naik. Nah, ya kadorulah ya sudah ngeliat video itu. Gue sebagai orang Kristen, nonton begituan. Ya, gak bohong, panas dong. Berani amat gitu nih, daya ngomongin Kristen gitu, ngomongin Bible. Nah, akhirnya gue nonton keterusan sambil buka Bible. Oke. Gue udah familiar banget sama Bible gitu ya. Urutannya, segala macam ayat-ayatnya. Jadi begitu dia sebutin ayat, gue bukanya cepet gitu. Iya, sambil dilihat. Jadi dulu gue catat di kayak kertas yang apa? Yang bisa dilepas kuning. Oh, yang kecil-kecil itu. Apa namanya kertas apa? Aduh, sticky note. Sticky note. Sticky note. Sticky note kok. Bukan post-it. Post-it. Jadi pekerja gue tuh penuh sama kertas post-it sama semua. Iya. Gara-gara itu gue nyatet semua, akhirnya gue bisa tahu bahwa oh ternyata di dalam Bible gue tuh ada kesalahan. Kesalahan macam-macam. Ada kesalahan ilmiah. Oke. Kesalahan kontradiksi, kesalahan ayat yang gak autentik. Oke. Gue cari sendiri bukti-buktinya gitu. Online, offline, fisik. Dapet ceritanya. Oke. Nah, gara-gara dapet akhirnya kan gue jadi. Ya, akhirnya gue bisa bilang, aduh ini kalau begini nih udah gak bisa disebut kitab suci gitu. Nah, akhirnya gue baru pelajarin yang lain gitu. Oke. Terus? Gak langsung dong, dari Kristen langsung ke Islam, gak dulu. Oh, belajar kerujukannya ke Islam langsung? Enggak, belajar yang lain dulu gitu. Kalau yang lain ya, masih bilang? Ya, kayak yang lain. Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu. Bokap gue juga dulu pernah Konghucu. Tapi ketika ke Islam, baru ngedalem. Karena pada waktu gue belajar, coba belajar agama-agama yang lain, belum begitu dalam, udah kepentok gitu. Kepentoknya apa biasa? Nah, contohnya gini. Ini, contoh misalnya gini. Kalau Kristen. Kristen itu kan nama, apa, gelar daripada Yesus. Oke. Dari Kristus. Kristus adalah gelar dari Yesus. Yahudi, itu kan nama dari anak keempat Nabi Yaakob. Oke. Yehuda. Iya kan? Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal. Iya, daerah sungai Hindus. Buddha adalah gelar daripada sederta keutama. Iya. Iya kan, Kristen gelar daripada Yesus. Ketika jatuh ke Islam, ini nama atau gelar siapa nih? Atau nama tempat apa gitu. Ternyata gue baru tahu, Islam itu namanya berserah diri. Artinya. Artinya, submission gitu. Bisa submission, bisa selamat, patuh, taat, tunduk, damai. Jadi gue mikir, kok agama ini artinya bukan pakai nama orang, bukan nama tempat, bukan gelar. Kok ini kata kerja, kita disuruh tunduk sama yang menciptakan kita gitu. Ya dari situ barulah masuk lebih dalam. Terus kemudian akhirnya, Kodondi itu katanya menemukan hal yang lebih logis di dalam agama Islam. Jadi gini, logisnya itu adalah gini. Di dalam Islam, khususnya di dalam Al-Quran, itu banyak sekali ayat-ayat yang nyentil atau ngomongin tentang sains. Kalau orang yang nggak percaya Tuhan, biasanya juga percaya sains. Nanti ya, nanti ya. Kamu percaya sains nggak? Saya sih percaya, saya masih percaya, kenapa saya harus duduk di tengah? Dari tadi, pokoknya masih dulu ya. Iya, sains. Atau mutu keran, mutu keran. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Tujuan kami sebenarnya kamu nggak perlu bicara. Kamu nggak perlu di frame-nya. Nanti kasih meme. Nanti kasih terambil ini. Biarkan dia melanjutkan, Kodondi ya. Jadi, masalah sains. Dari kira-kira 6.236 ayat di Quran, kira-kira itu ada seribu ayat yang berhubungan dengan sains di dalam Quran. Dari seribu ayat itu, kira-kira kurang lebih 80 persen itu sudah terbukti benar oleh sains di zaman sekarang. Iya. Oke. Jadi, pada waktu saya mulai mempelajari Islam, ketika saya belajar, oh ternyata di dalam Quran ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, yang ternyata baru dikonfirmasinya, baru mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang lalu. Nah, di situ aku baru mikir gini, oh berarti Quran ini nggak mungkin karangan manusia. Iya. Oh, itu saya baca. Karena pada saat itu, ketika wahyu itu diturunkan, Nabi Muhammad SAW nggak pernah punya teleskop, nggak pernah punya peralatan nyelam, nggak pernah punya, belum ada pesawat terbang, sederhana, belum pernah ada peralatan mendaki gunung. Tapi dari hal-hal seperti itu, kok benar gitu secara sains sampai sekarang. Iya. Yang saya anggap logisnya di situ, pertama. Yang kedua, di dalam ajaran Islam juga, ajarannya tuh ajaran yang mungkin kelihatannya, kalau orang dari luar ngeliat agak keras, atau mungkin bisa dibilang keras. Tergantung individu kan? Tergantung. Ada orang, banyak orang yang mengatakan bahwa Islam agama yang keras, bahkan sampai banyak yang mengatakan Islam agama teroris. Tetapi kalau kita perhatikan di belakang ajarannya itu, maksudnya apa, tujuannya apa, ternyata logis. Logisnya contoh begini, kita mungkin kalau dengar, pernah dengar kisos ya? Kisos? Apa itu? Tangan, ganti tangan, mata, nyawa, ganti-nyawa. Ditorat kan ada. Ditorat kan memang begitu. Itu kan juga dilanjutkan di dalam Islam. Cuman memang mungkin kalau di dalam konteks sebuah negara kan, lihat dulu nih negaranya menjalankan syariat Islam apa nggak? Kalau negara sekuler seperti di Indonesia, kita tidak menjalankan syariat Islam. Mungkin beda ceritanya dengan Aceh karena diberi otonomi khusus. Kalau kisos kan memang kelihatannya kejam. Kalau lu mencuri, tangan potong. Kejam. Kalau menurut orang-orang yang mendukung HAM, kejam. Tetapi coba kita pikirin. Di Amerika, orang nyolong berapa menit sekali sudah terjadi kriminal. Coba diterapkan misalnya. Kejahatan itu bakal langsung angelok turun, atau tetap, atau naik. Di Jepang nggak pakai potong tangan salah satu negara teraman di dunia? Aduh! Ini berat lagi nih. Iya, iya. Kalau dikit-dikit aja tapi langsung dikit-awin. Maaf ya, iya. Tapi kan nggak menjawab pertanyaan nih. Belum. Nggak, menjawab kok. Jadi gini kok. Kalau buat saya secara pribadi. Tapi ini intensinya untuk diskusi ya kok. Iya. Diskusi untuk bertukah pikiran. Kalau buat saya tuh sebenarnya memang dalam menegakkan hukum, itu ada dua metode yang digunakan kok. Secara umum. Orang pengalaman dengan hukum. Orang hukum ya? Bukan. Bukan orang hukum. Orang pengalaman di hukum. Saya bukan orang hukum, tapi saya pernah langsung di dalam lembaga pembesaran. Di dalam lembaga hukum ya. Iya, iya. Silahkan. Jujur ya. Orang yang mengalami kok. Ya, mungkin ini secara menurut asumsi saya aja yang masih banyak kekurangan dan masih banyak harus belajar. Jadi sebenarnya dalam menegakkan hukum itu ada dua kurang lebih secara umum yang biasanya dipakai. Satu adalah dengan rasa takut. Dan satu adalah dengan pengertian kenapa itu tidak boleh dilakukan. Oke, ada dua metode. Dua-duanya efektif. Dua-duanya efektif. Tergantung. Kalau gue melihatnya, Bang Denny, dua-duanya efektif. Maksud gue kayak misalnya di Cina itu saat koruptor itu di ancang hukuman mati. Memang pada akhirnya angka korupsi di sana sangat kecil. Anjlok. Bukannya tidak ada, tapi sangat kecil. Cuman kan pertanyaannya begini, apakah orang yang mengikuti hukum tersebut melakukan tidak melakukan tindak korupsi karena takut atau karena dia mengerti bahwa korupsi itu tidak boleh. Nah, sekarang aku balikin lagi ke Jepang. Di Jepang itu kan tidak memakai hukum seperti di yang tadi Kok bilang tadi ya. Saya rasa yang mereka lakukan adalah ketimbang, dulu kan Jepang juga pernah mengalami sebuah masa di mana mereka sangat keras. Bahkan mereka itu, budayanya itu kalau misalnya mereka merasa gagal dalam satu tanggung jawab, pejabatnya itu mundur dengan sendirinya. Tanpa harus disuruh mundur oleh Senat atau bahkan pada masanya berhubungan. Berarti kan sebenarnya permasalahannya adalah entah apapun kepercayaan orang Jepang yang berhasil mereka lakukan adalah mereka berhasil menanamkan pemahaman soal tanggung jawab tanpa rasa takut. Tapi lewat rasa takut dulu atau enggak? Enggak. Saya tidak tahu, saya bukan pakar sejarah orang Jepang, tapi melihat dari apa yang orang Jepang lakukan saat ini, di mana kalau mencuri di hukumnya ya di hukum seperti hukum biasa. Boleh nggak aku izin? Boleh. Boleh, silahkan. Selesaikan dulu kok. Biar nanti nggak terlalu jauh melenceng. Oh boleh, boleh. Masih dari daripada kita nanti. Ya, selesai dulu nanti baru kita mengindah. Maksud saya gini, jadi ketika ada sebuah ajaran di dalam Islam itu yang kira-kira kalau dijalankan di sebuah negara yang tingkat kriminalnya tinggi, itu pasti akan merosot. Ya, itu secara logis dia akan merosot. Logikanya begini. Dan menimbulkan rasa takut yang lebih. Ya, oke. Cuman kalau pemikiran di luar Islam kan ada yang sampai ke urutan HAM. Hukuman tidak harus dengan tangan-ganti tangan. Itu memang yang ada perbedaan antara Islam dengan sekuler. Nah, ketika saya melihat, oh tujuannya begini. Ini salah satunya nih ya. Kemudian di dalam ajaran Islam ini, juga ada ajaran yang menurut saya waktu itu, mungkin kelihatannya keras, tapi bisa diterapkan. Daripada yang kelihatannya bagus, tapi muluk-muluk dan nggak bisa diterapin. Fungsinya kan? Iya, gitu ya. Ajarannya. Jadi yang saya lihat dari situ, oh ini logis. Terus logis saya juga, menurut saya waktu itu, waktu saya mempelajari Islam, di Islam saya bisa mendapatkan jawaban, oh dari mana saya berasal, sekarang saya di bumi suruh ngapain, nanti mati kemana. Iya, jelas gitu. Jelas gitu lah. Emang kalau di Bible nggak ada? Remang-remang kalau saya lihat. Oh, remang-remang. Ya ada mungkin gambaran di dalam wahyu ya, tetapi cukup mengerikan gitu. Ada perang naga dulu gitu. Oh iya, gambarannya ya, wahyu-an ya. Revelation. Dan itu hanya khusus untuk 144 ribu orang. Saya mau tanya dulu nih sama Cok, Cok, lu sebenarnya keyakinan lu kan kalau di KTP tuh ada dong nama agama lu di situ? Kalau di KTP kebetulan saya masih Kristen. Karena terlepas dari apa yang gue percayai sekarang, dan ini gue kasih disclaimer dulu kali ya. Iya. Gue tidak pernah menginginkan orang untuk memahami apa yang gue pahami gitu. Iya. Dan gue berbicara ini karena ada pertanyaan dari lu aja. Iya. Kenapa gue masih pakai Kristen adalah karena gue merasa kayaknya memang di Indonesia sendiri, tadi kita juga udah ngobrol off-camp juga ya. Di Indonesia sendiri memang kolom agama itu kan, memang di seluruh dunia nggak semuanya pakai kolom agama. Iya. Tapi kalau gue lihat sih kolom agama di Indonesia itu tuh kepentingannya hanya birokrasi aja. Pandangan lu begitu. Yang kepentingannya birokrasi nanti untuk misalnya akan memudahkan kita dalam urusan-urusan lain yang memang faktanya negara kita masih menggunakan kolom agama gitu. Misalnya nanti untuk menikah. Iya. Atau dikuburnya untuk apa. Jadi susah ya melihat nama agama di kolom tanda pekenal tuh hanya untuk birokrasi saja. Toh kan yang mengamalkannya dalam kehidupan hari per hari, detik per detik, itu kan tulisan itu tidak menggambarkan kita yang sebenarnya. Betul. Sehingga saya merasa daripada saya mengedepankan ego saya untuk kayak saya nggak mau, saya mau strip apa-apa. Ya udah ikutin aja lah, orang itu cuma birokrasi. Iya. Kalau berbicara mengenai agama, kita nggak bisa langsung motong agama langsung di sini. Agama itu kita harus lihat secara antropologi dari awal. Terus banget di serius. Hanya karena ada lu doang dikuburnya. Karena saya duduk di tengah. Kalau saya duduk di sini, jawabannya saya bergerak lain. Saya bergerak lain, kursi begini kan saya beban dong Bapak Min. Saya kursi begini, saya beban dong. Sudah gitu udah dicakar-cakar kucing lah. Ya silahkan Bapak. Tapi sekali lagi gini ya, aku atau Bang Denny. Sekali lagi ini, gue di sini cuma, gue tidak tertarik. Untuk masuk ke perdebatan. Gue di sini hanya untuk perlukan pikiran. Mudah-mudahan, apapun dari hasil diskusi kita di sini, Ada orang yang bisa dapat manfaat lah. Atau setidaknya kalau lu nggak dapat manfaat, Anggap aja ini adalah bentuk sebuah konten hiburan yang menemani Anda sambil nabuburit. Jadi jangan terlalu serius kalau nonton ini. Ya, itu disclaimer ya. Ya, itu disclaimer. Kalau buat gue, Bang Denny, Kalau kita berbicara mengenai agama, Kita tidak bisa langsung memenggal agama dari yang sini. Kita harus lihat dulu sejarahnya dari awal. Nah, kalau buat saya dari antropologi itu, Kenapa ada agama atau ada kepercayaan, Itu sebenarnya adalah cara homo sapien. Homo sapien itu maksudnya kita manusia. Untuk merasionalisasikan fenomena-fenomena alam yang ada pada masa itu. Oh, oke. Jadi saat pada zamannya masing-masing. Saat homo sapien atau manusia itu sudah mulai punya kemampuan untuk berpikir, Dia sudah bisa berkomunikasi dan dia misalnya melihat ada pohon, Dia melihat ada gunung meletus, Dia melihat ada badai. Pada saat itu karena ilmu pengetahuannya belum sampai, Dan rasa penasaran manusia itu tinggi, Dia mencoba merasionalisasikan apa yang dia lihat dengan sebuah Buah pemikiran. Atau logika pada masanya. Pada masanya, oke. Nah, itulah makanya kalau kita lihat dari awal, Menurut saya kepercayaan, aliran, atau apapun itu namanya, Itu awalnya muncul karena manusia atau homo sapien itu perlu merasionalisasikan apa yang dia lihat. Iya, oke. Seiring waktu berjalan, Seiring waktu berjalan, Ilmu pengetahuan juga ikut berjalan. Berkembang, ya. Berkembang, ya. Oh, enggak apa-apa. Kuasa dia. Aku kuasa kok. Silahkan lo. Iya, iya. Langsung bergerak. Nah, kita mau, dia mau hormati. Walaupun tadi dia minum depan bapak. Jangan dikasih, kan? Jangan dikasih. Jangan dikasih. Tapi ijin. 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 Tapi ijin banget. Ijin banget. Oh, ijin banget. Terang, terang. Lanjut dulu. Tapi seraya ilmu pengetahuan itu makin bertambah, lama-lama manusia sudah bisa menjawab, tuh. Iya. Awalnya kan misalnya dia tidak tahu kenapa hujan ada, atau matahari itu apa, atau bulan itu apa. Karena mereka tidak mengerti, akhirnya sebagai bentuk respect terhadap benda-benda langit tersebut, ya mereka menjembahnya. Tapi kan setelah ilmu pengetahuan juga ikut berjalan, akhirnya sudah mulai terjelaskan, tuh. Iya. Apa itu matahari? Iya. Apa itu bulan? Bagaimana terjadinya hujan? Bagaimana sinyal bluetooth? Dan semuanya sudah mulai terjelaskan. Iya. Sehingga lama-lama kebutuhan kepercayaannya ini sudah bukan menjawab mengenai fenomena alam lagi, tapi menjawab pertanyaan kenapa kita ada di dunia. Iya. Karena kan yang tadi itu sudah mulai bisa terjelaskan dengan sains gitu. Nah, disinilah akhirnya setiap kepercayaan punya versinya masing-masing untuk menjelaskan kenapa kita ada di dunia. Iya. Punya versinya masing-masing. Nah, kalau misalnya lu tanya, gue tidak mengafiliasikan diri gue di agama mana-mana. Jadi itu jawaban. Ya, gue tidak mengafiliasikan. Berarti apa jatuhnya agnostik? Tergantung. Percaya ada Tuhan nggak? Nah, kalau Tuhan, gini. Definisi Tuhannya apa dulu? Aduh, sesembahan. Sesembahan yang konotasinya dengan sang pencipta. Gini. Kalau pertanyaannya adalah apakah alam semesta punya asal, tentu punya. Tapi apakah yang menciptakan alam semesta ini adalah pribadi yang punya pikiran seperti yang digambarkan oleh banyak kepercayaan? Jawabannya saya tidak tahu. Oke. Kalau buat gue, Tuhan itu adalah sebuah kekuatan yang menciptakan alam semesta, tapi apakah dia punya pribadi? Iya. Apakah dia punya nama? Atau apakah dia alien? Atau apakah dia cuma sebuah fenomena alam yang kebetulan terjadi pada saat itu? Atau energi doang. Atau energi doang. Atau kehendak doang. Kalau kehendak atau apapun, saya membuka kemungkinan. Karena perbedaannya orang seperti saya dan orang yang punya kepercayaan adalah, orang seperti saya itu cukup rendah hati untuk mengakui kok bahwa ada kemungkinan lain yang nantinya bisa terbukti benar sebagai penyebab ini semua terjadi. Kalau kepercayaan lain, itu dia sudah meng-cut kemungkinan-kemungkinan lain dan meng-claim kemungkinanlah dia yang masih benar. Yang pasti benar. Karena gini, karena saya sendiri kok atau Bang Dewi, kita itu sangat rendah hati untuk mengakui apa yang kita percayai sekarang itu bisa berubah 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi saat kita cukup dewasa untuk mengetahui, oh saya salah. Jadi kalau science itu sendiri sebenarnya berangkat dari rasa rendah hati yang mengakui bahwa ilmu pengetahuan dan pola fikir itu berkembang dari sebuah kesalahan. Dan kita tidak pernah meng-claim bahwa teori kita adalah yang paling benar. Kita selalu membuka diri kalau memang ternyata nanti ada teori yang bisa membuktikan bahwa itu salah. Jadi gini, tadi yang dikatakan Coki ada benarnya bahwa yang namanya science, itu kalau dia sudah berupa hukum, biasanya kan dia sudah fix. Tetapi mungkin 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi kalau ada percobaan yang bisa membuktikan bahwa hukum yang sudah pernah ditetapkan ini salah, hukum ini akan berubah. Jadi science masih bisa berubah. Tetapi tadi kalau boleh nanya dikit, berarti Coki masih percaya bahwa ada being itu? Saya tidak percaya, gini, saya katanya pilihannya bukan percaya atau tidak percaya kok. Pilihannya adalah apakah being itu salah satu kemungkinan dari terjadinya alam semesta? Jawabannya adalah mungkin iya. Itu, saya stand saya itu. Bukan, jangan mempersempit pilihannya jadi antara ada dan tidak ada. Oh, karena masih ada kemungkinan lain juga gitu. Iya, gitu. Ada banyak lebih dari satu kemungkinan lain. Kalau saya percaya bahwa asal mula alam semesta ini kemungkinannya banyak dan saya selama ada bukti yang meyakinkan secara pola fikir-pola fikir terukur yang bisa memback up klaim tersebut, ya kenapa saya tidak membuka diri? Jadi, Bang Denny, saya bisa katakan ini belum sepenuhnya ateis kalau begitu. Kalau ini dia, berarti mungkin Kodoni juga belum terlalu paham apa itu ateis. Jadi, saya jelaskan dulu. Kadang yang paling lucu itu adalah orang yang ngomong soal ateis itu bukan ateis. Ateis apa ateis? Saya mengklaim diri saya itu adalah agnostik ateis. Oh, mengklaim. Jadi gini, ini kayaknya sesat pikir yang kita semua gak paham. Ini jadi gini, agnostik itu adalah kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi, kita membuka diri, ada kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih masuk akal yang terjadi di diri kita. Oke, itu. Ateis kok, atau Bang Denny, atau teman-teman yang nonton, itu bukan belief system. Ini kita garis bawah. Ya, oke. Ateis itu bukan belief system. Ateis itu adalah jawaban dari klaim teis. Jadi, secara kronologi sebenarnya yang ada duluan, Bang Denny, yang ke Dondi. Dondi, Dondi atau Dondi? Dondi! Dondi, ya Allah. Dondi, ke Dondi. Itu sebenarnya klaim dulu. Seperti yang tadi antropologi. Ada yang mengatakan, saya merasa bahwa ini adalah ini, ini, ini. Itu klaim dulu. Iya, oke. Ateis tinggal bilang, oh, begitu. Mana buktinya? Buktinya begini-begini. Aduh, kayaknya saya tidak teryakinkan deh. Nah, itu pandangan ateisme itu seperti itu. Jadi, kalau saya, saya itu adalah agnostik dalam konteks bahwa saya membuka kemungkinan. Tapi kalau soal mempertanggungjawabkan klaim yang dibawa oleh teis, saya ateis. Oke. Tapi gini, saya tidak pernah melihat agama ini adalah tentang siapa benar, siapa salah. Menurut saya, kok. Menurut saya, Bang Denny. Iya. Agama itu adalah tentang bagaimana kita bisa merasa nikmat atau kita merasa cukup dengan hidup kita. Sehingga output kita buat lingkungan jadi baik. Oke. Jadi, kalau buat saya, kok, dan buat saya, Bang Denny, kita mau percaya apapun itu, selama outputnya dari yang bisa diukur itu baik, dan dia jadi bisa bersinergi dengan lingkungan di sekitarnya. Anda mempercaya daun ini juga sebagai supreme being, tapi kalau Anda buka lapangan pekerjaan, Anda melakukan belas kasih kepada orang-orang di sekitar, saya tidak akan intervensi apa yang Anda secara personal percayai. Karena buat saya yang penting adalah output keluar. Yang saya sayangkan yang sering terjadi di Indonesia belakangan ini, sering ada perdebatan-perdebatan antara aliran ini dan aliran ini, yang mana karena saya berangkat dari agama itu adalah sesuatu yang personal, itu seperti mendebatkan apakah es jeruk itu lebih enak daripada es kelapa. Rasa gitu ya. Rasanya. Yang mana itu sangat konyol menurut saya. Oke. Selama Anda nyaman dengan apa yang Anda percayai, dan ini dia lanjutannya, output Anda bisa berguna untuk orang di sekitar Anda, itulah yang kita cari, karena kita hidup di masyarakat yang berbeda-beda dengan pola fikir yang berbeda-beda. Yang kita butuhkan bukan apa yang Anda percayai, yang kita butuhkan adalah bagaimana apa yang Anda percayai bisa jadi salah satu bahan bakar untuk Anda bersinergi dengan orang lain yang tidak memiliki kepercayaan yang sama. Kalau kepercayaan Anda gagal dalam konteks bersinergi, Anda menjadi ancaman buat civilization secara keseluruhan. Oke. Silahkan. Kodon di nih. Waduh. Jadi agnostik ya berarti ya, Coki. Dia paling dita. Terserah lah. Terserah lah. Terserah. Terserah. Karena buat dia itu udah bukan masalah yang penting. Oke. Jadi gini. Kalau dari tadi Coki ngomongin masalah output, 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 itu udah sangat-sangat normatif gitu. Iya. Setiap orang dituntut untuk berlaku secara baik, secara norma masyarakat. Apapun agamanya gitu ya. Orang tidak beragama pun juga dituntut untuk membuat baik. Kalau dia tidak berbuat baik, melanggar hukum, tetap ada hukumannya gitu ya. Tapi maksud saya, kita sih tidak memperpaksakan siapapun yang mau percaya Tuhan atau tidak. Di dalam Islam juga kita juga sudah jelas. Ada pesan buat orang. Orang itu mau menerima, tidak menerima, itu tidak ada paksaan di dalam Islam. Betul. Tidak tahu kalau di Kristen. Kalau istilahnya kalau di dalam konteks ini kita sering ngobrol. Ini adalah haknya si Coki. Ya kan? Hak loh. Ini contoh ya, mohon maaf ya. Ini kalau dari pandangan Islam begini. Ketika sebuah agama yang dia beriman dulu, tetapi dia melawan daripada akalnya. Nah, itu yang kita sebut tidak logis jadinya. Contoh yang paling gampang adalah begini. Tuhan pasti dia adalah punya sifat. Maha baik, maha benar, maha suci, maha pengampun. Ini adalah sifat-sifat yang kita ketahui daripada Tuhan. Maha pencipta dan sebagainya. Ketika dia melanggar sifat-sifat ini, logis tidak? Ini sudah melanggar sifat ini. Berarti dia sudah melanggar kodratnya sendiri. Ketika ada pelanggaran kodrat ini, berarti Tuhan ini sudah tidak logis. Karena dia bertentangan kodratnya. Jadi kalau Tuhan yang maha pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya. Kalau istilahnya orang saudara kita, itu kan inkarnasi. Berman menjelma jadi manusia. Inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus dalam hal ini langsung. Nah, ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Karena Tuhan punya sifat, dia adalah sang pencipta. Karena dia maha benar, maha baik, maha suci. Dia tidak mungkin jadi makhluk ciptaan yang tidak maha benar, tidak maha suci. Tidak namahanya gitu kalau manusia. Saya potong dikit. Bagaimana kalau kita menggunakan kalimat bahwa Tuhan itu kan maha segalanya. Maha mampu. Ini kan sering banget di sosial media kita lihat. Artinya, mampu-mampu saja dan bisa-bisa saja dia menjadi apapun itu bentuk atau form yang Tuhan kehendaki. Kalau kita bicara maha mampu, maha bisa. Gitu kan? Sesuai dengan pribadinya gitu. Nanti bisa tiba-tiba pertanyaan begini, Bang Denny. Bisa nggak Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya sampai dia nggak mampu ngangkat? Bisakah Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang segitu besar sampai dia tidak mampu angkat? Itu kan menjadi pertanyaan sebaliknya gitu kan? Itu menjadi pertanyaan paradoks. Iya, paradoks dia jadinya. Jadi, yang sesuatu yang tidak pada kodratnya gitu lah. Oke, oke. Kita bilang maha kuasa bukan berarti dia maha kuasa tapi pada saat yang sama juga dia tidak maha kuasa. Oke, maksudnya begitu jadi paradoks. Dia kontra ya. Tidak bisa satu sifat yang A pada saat yang sama bersama-sama dengan biing itu gitu loh. Iya. Contoh misalnya. Kalau orang bilang Tuhan itu maha kuasa karena dia maha kuasa. Dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia. Kan begitu. Iya, itu kalau ada ungkapan seperti itu. Ada orang premis begitu ya. Iya, premisnya begitu. Kan kita bisa bertanya begini. Kalau dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia. Bisa tidak dia jadi iblis. Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa saya bertanya tentang jadi iblisnya? Karena iblis kita sudah tahu sama-sama tahu bahwa sifatnya pasti jahat. Betul kan? Iya. Kalau Tuhan punya sifat jahat tidak? Tidak. Tidak. Jadi, bisa tidak pada saat yang sama Tuhan yang tidak punya sifat jahat mempunyai sifat jahat. Nah, itu maksudnya gitu. Bagaimana kalau unsurnya sama? Unsur apa? Kita bicara, ambil analogi ya. Misalnya ini air di tengah lah. Sorry. Oh, ini alasannya saya di tengah. Iya. Supaya Anda. Atau berhenti ya. Berhenti-berhenti ya. Berhenti-berhenti ya. Berhenti-berhenti ya. Lajah, silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan, Bang Denny. Kita ambil air ya. Air dengan asli. Garang-garang boleh cina beranak. Ini apa? Kita mencari ilmu pengetahuan ini. Ini kita bercanda ya. Teman-teman ya, jangan terlalu baper. Tapi serius, boleh di-report videonya. Kita nggak berantem. Ini bercanda. Jadi, kalau kita ambil unsur yang sama, kita ambil analogi ya. Walaupun tidak bisa apple to apple ya. Kita ambil analogi aja. Misalnya air ya. Air yang besar, ya di tengah laut. Dengan kumpulan air yang banyak. Kemudian air itu, kemudian diambil lah dalam sepotol potol gitu. Dia terpisah dengan air yang besar itu. Unsurnya sama gitu kan. Apakah membuat air yang ada di dalam botol itu menjadi berbeda dengan air yang ada di laut itu? Kan itu pertanyaannya. Kandungannya sama. Kandungannya sama kan. Tapi secara porsi, secara besar, secara volume, dia tidak besar. Karena dia hanya diambil sepotol. Bagian daripada air yang besar. Bagian daripada air itu gitu. Nah, apabila kalau kita melihat unsur itu, yang saya tahu ya. Jesus Kristus itu adalah firman Allah. Yang kemudian firman itu dibawa oleh malaikat kepada Bunda Maria. Kalau di Islam itu Siti Mariam. Kemudian tanpa seorang ayah, dia akhirnya hamil. Eh, seorang suami ya, dia hamil. Kemudian lahirlah Isa, Almasi. Kalau di Islam, kalau di Kristen, mengenalnya Yesus Kristus. Saya pernah bertanya mengenai masalah Isa dan Yesus, apakah sama atau tidak kan? Karena dari linguistik bahasa, dia memiliki kesamaan. Tapi secara histori dari dua kitab suci, dia memiliki perbedaan. Bukan histori, teologi. Teologinya, iya. Tapi kalau menurut saya, pandangan saya pribadi, entitasnya sama. Maksudnya profilnya? Entitas. Jadi kemampuan atau wujud daripada Yesus Kristus yang digambarkan di dalam Injil dan di dalam Al-Quran itu buat saya memiliki entitas yang sama. Entitas sama. Artinya, di dalam Al-Quran dipercaya bahwa Yesus Kristus atau Isa di sana adalah sebagai Nabi dan Isa. Di dalam Kristen, orang, dia bisa melihat itu sebagai Nabi, sebagai utusan, sebagai guru, atau mungkin dia mempercayai itu adalah sebagai bagian dari Tuhan itu sendiri. Allah itu sendiri. Gitu. Tapi Yesus, jadi aku sebagai Nabi loh. Iya, itu kan tergantung dari cara pandang dia kan masing-masing. Artinya ada yang membaca, oh aku adalah Nabi, aku adalah guru. Mereka meyakininya kan, jadi bentuk keyakinan itu tidak bisa kita logiskan kan. Artinya ketika dia membaca, disitu dibilangnya Nabi atau apa, kalau diyakininya itu Tuhan, dia tetap akan yakin itu Tuhan. Sorry ya cowok. Gak apa-apa. Sabar ya cowok. Apa gue pake ronda aja? Sabar-sabar dulu. Ini menarik. Gak apa-apa. Santai, santai kok, santai bang. Santai bang. Karena ujungnya itu ada yang mau gue bawa ke ujungnya gitu. Oke, sebentar. Ada indikasi yang menarik. Ada indikasi. Jadi kalau tadi bang Dini melihat, ini orang melihat dia sebagai Nabi, sebagai misalnya utusan atau apa, dan juga ada yang memandang dia mempunyai sisi ilahi. Iya. Itu ada sisi menariknya. Coba dilihat di Bible juga, itu ada tokoh yang namanya Paulus dan Barnabas. Pernah dengar kan? Iya, pernah dengar. Paulus dan Barnabas ketika itu mereka menyembuhkan seorang laki-laki yang lumpuh di pinggir kolam. Ketika disembuhkan, orang-orang yang melihat, mereka memandang dewa-dewa sedang turun. Iya, perspektifnya ya. Ada pandangan orang-orang itu yang memang sangat kental dengan kepercayaan tentang dewa-dewa. Jadi Barnabas dipanggil sebagai Zeus, Paulus disebut sebagai Hermes. Iya, pada saat itu ya. Ada di Bible. Oke, oke. Jadi orang-orang masyarakat pada saat itu memang sangat kental dengan kepercayaan akan dewa-dewa. Masuk dong ngomongan dia tadi ini berarti. Secara antropologis. Sebenarnya ada hubungannya. Pada jamannya masing-masing gitu. Iya. Jadi bisa di, kalau ini menurut pandangan daripada orang-orang akademis juga ya. Iya. Bahwa kepercayaan di dalam Kristen tentang Yesus, sosok Yesus sebagai yang disebut dengan anak Allah. Yang mana di dalam Konsili Kalcedon 451 dia dipercaya sebagai sepenuhnya manusia. Sepenuhnya Tuhan itu sebenarnya konsep itu sama dengan konsep paganisme di dalam Romawi. Dan juga Helenisme dari Yunani. Nah, kalau tadi Coki bilang pada jamannya itu, orang-orang yang mencoba merasionalisasi Tuhan atau sosok ilahi. Yunani itu kan memang mempunyai sifat, apa, sistem kepercayaan Helenisme. Dewa Zeus dan segala macam lah. Yang punya anak setengah manusia, setengah dewa. Hercules, Perseus dan segala macam. Kepercayaan itu yang dibawa oleh bangsa Yunani oleh Alexander Agung ketika menguasai daerah Mediteranean. Iya. Ya, Persia, Babylonia, Sumeria, Mesir, bahkan Palestina. Daerah semua itu mengalami masa Helenisme. Era Helenisme itu dari abad keempat sebelum masehi sampai abad pertama sebelum masehi. Iya. Sebelum digantikan oleh Romawi. Iya. Romawi mengantikan bukan bahwa Helenisme, tapi bahwa Paganisme. Iya. Karena Romawi juga meminjam dewa dari Persia untuk disembah selama 400 tahun. Dewa bisa dipinjam zaman ini. Bisa, bisa. Mitra kan dari Persia sebenarnya. Iya, iya. Dibawa sama Romawi, disembah di Romawi. Bahkan orang Romawi juga, mereka ada dewanya, Kaisarnya juga termasuk dewa, orang Romawi. Jadi Kaisar Augustus dan Julius Caesar, kita tahu, mereka juga dianggap sebagai juru selamat untuk umat manusia. Iya, saat itu. Konsepnya mirip dengan Yesus, gitu pada saat itu. Nah, jadi konsep-konsep itu yang akhirnya masuk ke dalam Kristen, sehingga orang memandang Yesus sebagai sosok ilahi. Iya. Karena ada background itu tadi. Ada Helenisme dan Paganisme, gitu. Iya. Itu memang diteguhkan oleh konsili-konsili di dalam Kristen. Dari mulai 325 mengangkat Yesusnya sebagai satu hakikat dengan Tuhan. Konsili 381 mengangkat roh kudus sebagai satu hakikat dengan Tuhan. 431 menentang orang-orang yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Maka Maria disebut Theotokos. Emangnya ada orang menyembah Maria sebagai Tuhan? Ada. Abad keempat timbul aliran namanya Koliridianisme. Ada lagi kelompok yang namanya Mariamites. Juga menyembah Maria sebagai Tuhan. Nah, itu yang disebut bidat oleh gereja pada saat itu. Oke. Oh, itu bidat, gitu? Itu sesaat, gitu. Iya, iya. Mirip dengan konsepnya yang Hercules, gitu. Iya. Hercules sepenuhnya manusia juga sepenuhnya dewa. Iya. Separuh manusia, separuh dewa, gitu. Konsepnya mirip. Mungkin detailnya beda, lah. Nah, itu memang banyak sekali Kristen mengadopsi dari konsep-konsep yang seperti itu. Iya. Contoh misalnya ketika perjaman kudus di Yohan 6, 51, 54. Kan Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Barang siapa makan tubuhku, minum darahku, akan memperoleh hidup yang kekal. Itu ternyata gak jauh beda sama Tovintex untuk dewa Osiris di Mesir. Iya. Tubuhnya Osiris dilembangkan dengan roti, darahnya Osiris dilembangkan dengan darah, apa, dengan anggur. Barang siapa makan tubuh dan minum darah Osiris, memperoleh hidup yang kekal. Iya. Itu banyak sekali yang begitu. Itu tadi baru beberapa contoh lah, ya. Iya. Nah, jadi kalau tadi dibilang, Bang Denny bilang, ada orang yang menganggap Yesus sebagai ini lagi, ya itu latar belakangnya adalah itu. Iya. Yang saya mau tahu adalah, apakah ada jaminan 100% kemudian, kalau kemudian kita masuk ke dalam satu agama, misalnya. Kita ambil Islam ya, kodon di dulu. Sebelum saya ke agama dia ya. Iya kan? Ya, saya mau, agama dia juga saya mau nanya. Tidak-idak saya di mana ya? Tidak, di dalam Islam dulu ya. Agama dia nanti saya ke sana ya. Yang menjaminkan bahwa seorang manusia itu pasti akan masuk ke surga apabila masuk ke agama itu di luar hak prerogatif daripada Allah itu. Kalau di Islam justru memang jaminan untuk orang itu masuk ke dalam surga atau tidak, memang hak prerogatif Allah sebenarnya matahala. Jadi, kalau kita orang Islam, kita tahu ajaran kita, kita tahu perintahnya bagaimana, kita tahu larangannya bagaimana, kita menjalankan, kita tahu rukun Islam, kita tahu rukun iman, kita jalanin semua. Tapi kalau ditanya, lu bakal masuk ke surga enggak? Lu pasti masuk ke surga enggak? Semua muslim yang paham jawabnya insya Allah. Itu bentuk dari? Bentuk daripada keberserahan diri kita kepada pencipta kita. Dan ada kerendahan hati di dalam. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi juga memahami bahwa tidak ada kepastian masuk ke dalam surga kecuali dengan Rahman, bilangnya. Kalau kita sebut Rahmat, mereka sebut Rahman. Rahman. Itu bahasa-bahasa ibrani juga. Contoh misalnya, kalau orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, ini karena berdasarkan apa yang sudah kita sama-sama ketahui ya. Contoh misalnya sama-sama naik pesawat dari Jakarta mau ke Medan misalnya. Orang Islam sama orang Yahudi, kalau ditanya, lu pasti enggak sampai Medan kalau naik pesawat ini? Kita berdua kan bilang insya Allah. Semoga enggak kenapa-kenapa gitu maksudnya. Tuhan mengenai kita selamat. Iya, iya, iya. Beda sama Kristen. Kalau Kristen lu ditanya, lu pasti enggak sampai Medan? Orang Kristen dengan akidanya bilang, gue pasti sampai Medan. Oke. Oh, bentuk keyakinannya. Oke. Bagaimana dengan agama Bapak? Apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, Bapak yakin secara keagamaan Bapak yang Bapak yakini itu Bapak tahu sendiri dan kami tak tahu apa-apa tentang hal itu, bahwa Bapak ini kemana nanti ini? Sebenarnya, kan ada sebuah anggapan yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak mempercayai sebuah kehidupan setelah kematian, masa cuma begini aja hidup ini? Masa hanya-hanya di situ saja? Iya. Tidak menarik sekali pemahamanmu terhadap kehidupan. Wah, segal gitu. Padahal pertanyaannya gini, kenapa menjadi penting buat kita ada kehidupan setelah kematian? Itu pertanyaan yang sebenarnya harus kita address. Saya salah sebenarnya orang ini. Karena gini, ketidakadaan itu adalah hakikat, kalau saya boleh pinjem bahasanya, karena saya belum menemukan padanan bahasa yang lain. Ketidakadaan itu adalah hakikat dari makhluk hidup itu sendiri. Dari mana buktinya? Sebelum makhluk hidup ada, dia juga ketidakadaan kok. Kenapa saat kita kembali ke ketidakadaan, kita takut? Karena sebelum kita ada, orang kita tidak ada. Berarti kan secara biologis, ini adalah siklus keharusan yang memang harus dialami oleh semua makhluk hidup. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dengan memiliki pandangan seperti itu, saya menjadi tidak bisa menghargai kehidupan? Kebalikannya, karena saya tahu kehidupan cuma sekali, saya berusaha sebaik-baiknya untuk menjalani hidup saya dengan baik. Terlepas dari kesalahan saya, saya belajar dari kesalahan saya, karena saya tahu hidup cuma satu dan manfaatkanlah itu sebaik-baiknya. Makanya sampai taraf tertentu, di negara-negara yang menganut sekularisme, mereka lebih produktif. Kenapa? Karena mereka hidup untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Kebanyakan orang itu hidup untuk mati. Apakah itu salah? Bukan ranah saya untuk mengatakan itu salah atau tidak. Kenapa? Karena buat saya, lagi-lagi, kepercayaan itu harusnya begini bekerjanya. Bekerjanya seperti ini. Keyakinannya itu ke dalam, dan akhirnya keyakinan yang ke dalam ini terlihat buahnya, kalau pakai bahasa orang Kristen, atau mungkin di Islam ada istilahnya saya kurang tahu, mohon maaf, apa yang dia yakini, dia arahkan ke dalam, apapun itu, dan apa yang dia yakini ini, membuat buahnya kelihatan ke apa yang dia lakukan sehari-hari. Bermanfaat. Bermanfaat. Nah, sehingga akhirnya, tadi kan kok bilang, jawaban Anda normatif sekali ya mengenai output apa. Kalau buat saya itu bukan jawaban normatif kok. Manusia itu diukur dari value-nya kok. Karena gini, kita secara setiap... Ngomong dulu, baru ketawa. Lu kadang-kadang ketawa dulu, baru ngomong. Ya, malung efek narkopi. Masa, masak. Karena kan memang saya cukup rendah hati untuk mengakui narkopi itu, jangan dipakai. Tidak, saya juga cukup rendah hati untuk mengakui saya kafir. Jadi, pada akhirnya kan, manusia ini kan akan makin banyak di bumi. Saat manusia akan makin banyak di bumi, tentu tempat akan terbatas. Saat tempat akan terbatas, kembalilah itu ke hukum alam yang namanya survival of the future. Nah, saya pengen ngerucut ke materi saya nih. Jadi, sebenarnya arah pembicaraan ini adalah kata logis itu sendiri. Apakah bisa kita meyakini agama? Apapun agama. Dengan menggunakan logis sebagai bentuk bahwa ini yang paling logis, maka ini yang paling benar. Itu kan pertanyaannya. Karena di setiap agama yang saya lihat, tetap ada hal-hal yang tidak bisa kita logiskan. Makanya di situ selalu iman berperan dan bermain. Dan kalau buat gue ya, abang-abang ya, menurut gue keindahan dari agama itu sendiri adalah bahwa memang mereka berangkat dari sesuatu yang disebut iman gitu. Apapun kepercayaannya. Dan menurut saya, saya sangat berbesar hati dan saya sangat menghormati apabila ada orang yang datang dan mengatakan kepada saya, saya percaya A karena itu yang paling kena di hati saya. Saya rasa pada saat kita sudah memilih satu kepercayaan dan kita mengimani kepercayaan tersebut, kita nggak bisa cherry picking. Kita nggak bisa cherry picking. Saat kita sudah memilih kepercayaan, berarti itu sudah sepaket dengan segala kegoipannya. Kadang yang kita lihat adalah banyak orang hanya naruh bagian yang seolah-olah logis, tapi bagian yang nggak logisnya dia taruh, cherry picking gitu. Nggak bisa, karena definisi dari agama itu sendiri adalah berserah atau berkepercaya kepada sesuatu yang mungkin saat ini belum gitu. Berserah diri ya? Iya, iya. Kalau misalnya memang dia masuk dari ranah itu, ya saya tidak akan masuk untuk mendebat gitu. Kadang perdebatan itu terjadi kenapa orang ateis ada dengan agama apapun adalah karena mereka masuk ke sebuah ranah yang tolak ukurnya jelas gitu. Contoh, misalnya tadi mengenai paradoks-paradoks tadi misalnya contoh. Saya bukan Kristen, tapi kalau saya mau menjawab, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik gitu. Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Bisa, tapi untuk apa? Karena sifat Tuhan itu ada banyak. Sepemahaman saya dulu waktu saya masih Kristen, dan saya rasa Kristen ini kan Abrahamic, jadi pasti ada nyenggol-nyenggol dengan Islam Yahudi. Dia bisa, tapi untuk apa? Tuhan itu berhikmat, Tuhan itu adil, Tuhan itu belas kasih, dan Tuhan itu pokoknya kalau di Islam ada 99, kalau di Kristen saya tidak tahu. Tapi sifatnya banyak. Dan dia tidak akan melakukan sebuah tindakan yang melanggar sifat lainnya. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan bisa mengangkat batu yang dia tidak sendiri bisa angkat? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Tapi balik lagi, dia tidak akan melanggar keilahian dia dengan sifatnya yang lain. Sehingga nanti pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa? Tapi gini, sorry, sorry. Tadi kan Coky kan menanggapi yang tentang bagaimana bisa gak Tuhan menciptakan batu yang sedemikian gedenya sampai dia tidak bisa mengangkatnya. Itu memang paradoks. Paradoks. Karena begitu dia tidak bisa mengangkatnya, dia sudah tidak maha kuasa lagi. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, apakah dia bisa mengangkat batu untuk apa? Apa tujuan? Apa yang harus saya buktikan dengan melakukan ini itu apa? Karena kalau permasalahannya adalah kemahakuasaannya, ada hal lain yang lebih tepat sasaran yang bisa dia lakukan untuk menjawab soal kemahakuasaannya. Ngerti gak maksud gue? Apa-apa. Nah, makanya sebenarnya yang jadi permasalahan buat gue, pada akhirnya orang-orang yang percaya dengan hal-hal apa yang dia percayai kok, apapun itu, terjebak dengan diskusi-diskusi seperti ini sampai lupa harus bayar SPT tahunan. Itu dia. Gitu loh maksud saya. Tapi kita kasih Kodondi dulu. Kasih Kodondi dulu. Kodondi. Dari semua rangguman. Kodondi kan bisa melihat nih, cara berpikirnya kritis. Saya punya perspektif saya sendiri. Tapi saya senang loh ketemu Kodondi pertama kali. Dan kita sama-sama, saya gak tahu ya, saya setuju bahwa surga dan neraka manusia itu bukan ada di manusia. Ada di hak prerogatif daripada Tuhan itu sendiri yang nyesal. Saya gak tahu dia setuju gak? Nah kalau saya setuju. Neraka itu adalah saat kita PPJS kelas 3. Oke. Nah kita kan kembali ke poinnya sekarang. Untuk apa semua ini diadakan dengan adanya berbagai macam kultur, budaya, background, pengetahuan dari zaman dulu sampai sekarang. Dan terjadilah pasti dengan sendirinya perbedaan. Kemudian perbedaan itu akhirnya ditujukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain yang mana kita sendiri pun tidak bisa dan tidak punya kuasa untuk menentukan surga dan neraka kita. Oke gini, kalau dari pandangan Islam ya. Manusia diciptakan bersuku-suku. Bukan untuk saling mematikan, bukan untuk saling memperang. Ya, saya pernah dengar itu. Ajarannya bukan begitu. Betul, betul kok. Ajarannya adalah untuk saling mengenal. Betul kok. Di Islam kita juga percaya lah. Yang namanya Tuhan pasti cuma satu. Iya. Di Islam kita juga mengenal yang namanya begini. Orang Batak gak lebih baik daripada orang Cina. Betul, sepakat saya. Iya. Orang Cina juga gak lebih baik daripada orang Jawa. Iya. Orang Jawa juga tidak lebih baik daripada orang Batak. Yang terbaik daripada ketiga suku ini apa? Takwanya. Kalau di dalam Islam. Takwanya. Takwa artinya apa? Menjalankan perintah Tuhan. Menjauhi larangannya. Iya. Dan di dalam Islam juga tidak ada paksaan. Iya. Dila ikroh hafidin. Iya. Masalah iman tadi kalau Bang Denny bilang itu adalah hubungan kita sama Tuhan ya. Iya. Karena sesuatu yang tidak bisa dinalarkan. Oke itu adalah iman. Iya. Kita juga tidak boleh menzolimi orang lain. Iya. Kita tidak boleh memerangi orang lain yang tidak memerangi kita. Iya. Jadi siapapun. Mau Kristen, agama, apapun. Kita semuanya respect. Iya. Respect dalam arti. Ini. Di Islam kita sudah menyampaikan begini. Tidak ada paksaan. Silahkan jalan ke masing-masing sesuai dengan hati. Gitu lah ya. Makanya tadi saya ingin menggaris bawahi bahwa. Karena di dalam Islam dia tidak mengenal suku ras. Maka itulah menurut saya juga paling logis. Logisnya dalam arti. Kalau mau disambungkan ke dia mungkin ada nyambung-nyambungnya gitu. Iya. Karena tidak mengenal suku dan ras gitu. Kalau di dalam Islam. Tadi yang saya berikan apa cuplikan bahwa Arab tidak lebih baik dari ini. Gakala macam. Itu adalah bukti. Bahwa di dalam Islam tidak ada rasis. Tidak ada deskripsi. Saya tutup dengan baik kalau begitu. Terima kasih banyak. Ini mencerahkan sekali. Terima kasih Bang Denny. Terima kasih. Mungkin siapa tahu kita bisa ketemu di kesempatan yang lebih oke lagi. Dan makan bareng kayaknya. Laper juga kok bro. Iya menarik sekali ya. Karena sebentar lagi kita berbuka. Ini satu poin yang saya garis bawahi dari. Harusnya tadi taruh gelas. Jangan lah kita enggak menghormati. Justru kita lihat siapa yang batal kok. Dia bercandanya kacau juga. Aslinya gila banget. Ini gue kasih tahu sama lu. Masih ditahan karena puasa. Oh iya bener. Coba gak puasa. Dibabat kamu ya. Asik asik. Kok Dondi orangnya asik. Semoga kita bisa berteman ya. Saya tutup dengan pandangan kesimpulan saya. Bahwa keyakinan seseorang itu harus dijalankan pastinya dengan menggunakan akal dan pikiran. Dimana kita bicara tentang akhlak seseorang. Tapi di dalam beragama ada yang namanya iman. Dan iman untuk setiap orang itu yang mengetahui pribadinya itu adalah Allah itu sendiri yang menciptakannya. Tadi saya sangat suka dengan arti daripada Islam itu. Berserah diri, ta'at, tunduk, bertakwa. Tenang, damai. Dan memiliki arti yang sangat positif. Apakah perkata itu dimiliki oleh orang itu di dalam imannya? Kita gak tahu. Belum tahu. Jadi muslim adalah orangnya. Islam adalah ajarannya. Jangan melihat muslim untuk mempelajari Islam. Ditutup dengan sangat baik. Terima kasih. Selamat berbuka, Pak Sa.